Dakwaan pertama, primer, bahwa terdakwa Syuk Putranto. Kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J terus berlanjut. Kali ini sudah ditujukan kepada para terdakwa dugaan obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi penyidikan termasuk Cak Putranto yang didakwa telah menyimpan dua rekoder vital CCTV setelah Brigadir J tewas. Dakwaan terhadap Cak dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan pada Rabu 19 Oktober. Peristiwa itu terjadi pada 9 Juli 2022 sehari setelah Brigadir J meninggal dunia. Jaksa menerangkan dua dekoder yang disimpan Cak berasal dari Posekuri Tidurian 3 dan Rumah Kanitres Krim Polres Jakarta Selatan AKB Perituan Rekinelsan Soplangit. Dekoder itu diterima Cak dari PHL Div Propampolri Arianto. Dekoder itu didapat Arianto dari mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Diti Pidum Barres Krim Polri Ajun Komisaris Polisi atau AKP Irfan Widianto. Cak baru memberikan dekoder CCTV itu kepada penyidik Polres Jakarta Selatan pada 10 Juli. Jaksa menilai penguasaan Cak atas dekoder CCTV sebagai parang bukti kematian Brigadir J merupakan tindakan melanggar hukum, terlebih tanpa surat tugas dan berita acara penyitaan. Jaksa mengungkapkan Cak pun mendapatkan teguran keras dari Fadis Sambo. Hal ini karena menyerahkan dekoder CCTV itu ke penyidik Polres Jakarta Selatan. Ia pun lantas diminta untuk mengambil dekoder itu kembali, menggandakan dan melihatnya. Sambo menyuruh Cak agar melakukan perintahnya dengan tanpa banyak bertanya. Sambo akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Akibat perbuatannya, Cak didakwa dengan pasal berlapis, yakni pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 48 Junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan pertama, primer, bahwa terdakwa Syuk Kutranto SIK bersama-sama dengan Saksi Perdisambo SH SIK MH, Saksi Irfan Widianto SH SIK, Saksi Hendra Kurniawan SIK, Saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, Saksi Baikuni Wibowo SIK, Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah. Pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022, sekira pukul 7.30 WIB, sampai dengan hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 21 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di Post Kuriti Komplek Perumahan Polri 23, RT05 RW 01, Kelurahan 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum keandilan negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Demikian Tribunews Update. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!